Anak dihancurin, bagaimana anak dihajarkan benci kepada ayahnya? Tahu enggak ayahmu begini? Akhirnya anak tumbuh dengan benci dengan ayahnya Ayahnya mendekat lagi punya anak Ternyata sama istri pertama anaknya diajak musuhan dengan saudaranya Mutus lali bersaudaraan raka itu semuanya Ayah Mbak Allah Al-Istri yang pertama, mohonlah Kalau sudah menemukan Suami Menikah lagi dan sebagainya Karena kejadiannya pun sudah terjadi Maka justru Anda jangan malah Membuat kesel Dan kami maklumi Anda ada kecewa barangkali Ada cemburu itu normal Akan tapi ada koidah sederhana Anda harus bersaing dengan diri Anda sendiri Bukan dengan istri muda Anda harus membuat perubahan lebih dong Bersainglah Anda dengan diri Anda sendiri Anda membuat perubahan Kelembutan Jadi kalau bahasa sederhana Tanya begini Baiklah dengan orang yang dibaiki oleh suamimu Maka dia akan jatuh cinta kepadamu Berat memang iya Berat iya Akan tapi jika perilaku Anda mungkin dengan Dengan marah emosi dan sebagainya Anda perhatikan apakah emosi Anda menjadikan Anda lebih cantik dari sebelumnya Hanya kami ingatkan Wahai istri tua Ambil hati suamimu Tentunya bukan Tentunya bukan Kalau Anda langsung membeli umur biar muda lagi Tidak ada Tidak ada orang jual muda itu tidak ada Tetap Anda semakin tua Akan tapi lihat Anda bisa memperbaharui cara perilaku Anda Maka ambil hati suamimu Bukan dengan tadi Bisa jadi seorang suami Tidak mau lagi kepada istri yang tidak mau datang Karena apa? Karena perilakunya sudah tidak karu-karuan Yang emosi terus Dan kami maklumi Cemburu Anda Wajar Kami akui wahai istri pertama Mungkin yang merasa saya menjadi istri pertama Anda memang emosi Anda marah Anda cemburu dan sebagainya Akan tapi lihat Apakah Kemudian setelah itu akan hancur rumah tangga Bukankah masih ada jalan untuk bisa dibenahi Maka Anda harus Ketambahan ya Dan memang Dan juga tidak boleh menyuruh mencerai itu Tidak boleh Kalau ada seorang istri menyuruh suami yang mencerai pasangannya Hanya untuk menuhi Kebutuhannya adalah terkutuk dia Tidak boleh seorang istri kedua menyuruh istri pertama mencerai Dan ketahilah sebetulnya Di hati semua laki-laki Kalau dia menikah dua begini Kalau ternyata istri keduanya kok nyuruh mencerai istri pertama Langsung hilang cinta Karena kurang ajar Karena apa loh kok enak banget Saya selalu nyerai-nyerai Cuman hanya mungkin karena terikat Karena teranggur Sehingga ya 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 Karena sudah ikat yang akan janji Karena apa Tidak mengambil hati Tapi kalau seorang istri mengatakan Abang Kayak yang bertanya tadi Istri pertama mu yang pertama denganmu Tolong perhatikan dia Tolong perhatikan Tapi dia suka marah-marah Abang Kalau marah Abang tidak boleh balas marah Biar abang dimarah disana Disini saya siap Senyum setiap saat Gitu kan istri kedua yang hebat kan Jujur seru ngancurkan begitu Atau sebaliknya Dan bagi istri Yang suaminya menikah lagi Segera tata hatimu Jangan anak hancur Diri hancur Kadang anak dihancurin loh ya Coba andanya riginya Suah suami hilang Anak dihancurin Bagaimana anak dihajarkan Benci kepada ayahnya Tahu enggak ayahmu begini Akhirnya anak tumbuh dengan benci Dengan ayahnya Ayah yang menikah lagi Punya anak Ternyata sama istri pertama Anaknya diajak musuhan Dengan saudaranya Mutus tali persaudaraan Raka itu semuanya Ya Allah Tapi seorang ibu yang baik Akan berkata Ayahmu menikah lagi Aku cemburu Aku marah dengan ayahmu Karena aku cinta Tapi ingat Ayahmu punya anak ya Anaknya adalah adik-adikmu Kau harus faham itu Ini baru istri yang baik Begitu sebaliknya Hidup indah itu kan ada ilmunya Dan mudah seharusnya Baik itu saja Jadi Kepada istri yang kedua tadi Anda tetap harus motivasi suami Mungkin suami anda Sudah kesel kepada istri pertama Kerjaannya marah-marah Dan sebagainya Sampaikan kepada suami anda Abang Itu risiko Itu berarti Istrimu yang pertama Itu adalah cinta Sehingga marah Ya cemberut Banting piring Dan sebagainya Ya Nggak apa-apa abangku ya nih Nanti beli piringnya Nggak bisa pecah bang Jadi jangan Diajak nyantai saja Jadi jangan Malah dikompori Suamimu untuk tidak Kepada istri pertamanya Dan jangan anda mengizinkan Untuk mencerainya Akan tapi Nasihati suamimu abang Tetap Kakak adalah harus nomor satu Jadikan perhatikan dia Anda istimewa Istri yang kedua istimewa Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala nabi Muhammad Allahumma salli alaih Wa ala alihi Wa sahabat Sampai jumpa di video selanjutnya